Dan saatnya Indonesia menutup buku isu-isu keislaman dan kebangsaan yang selama ini menjadi titik perdebatan kontroversi dan bahkan mungkin lebih banyak madorotnya ketimbang manfaat. Bahkan kami termasuk yang menguzulkan konsep radikalisme itu dan fungsi BNPT misalkan, itu harus ditinjau ulang. Kalau toh mau meletakkan bahwa ancaman terhadap keberadaan negara itu radikalisme, terorisme gitu ya. Maka radikalisme dan terorisme itu harus diletakkan pada ekstrimisme segala cara pandang dan tindakan. Bukan dialamatkan pada agama, lebih khusus pada Islam. Kalau cara pandangnya masih seperti itu, maka solusinya menjadi sempit. Da'wah diawasi, da'i disertifikasi, masjid nanti diawasi. Itu karena cara pandang yang salah tentang konsep radikalisme, The Radikalisme